musik nah teman teman jadi kita lihat masih ada satu botol PSB saya yang berwarna putih padahal sudah 2 minggu proses penjamuran tapi belum berubah warna nah hari ini kita akan praktekan bagaimana caranya agar bisa cepat berubah warna nanti akan berubah warna menjadi warna merah ini PSB yang sudah jadi ini sudah berwarna merah pekat nah hari ini kita akan campurkan sedikit ya dengan PSB yang belum berubah warna ini yang masih putih jadi cukup kita kasih biang sedikit dari PSB yang sudah jadi teman teman nanti akan berubah warna nanti akan berubah warna jadi merah supaya takarannya pas saya akan menggunakan tutup botol ini untuk mengukur nah dari PSB yang putih ini saya akan keluarkan dulu sekitar 2 tutup botol teman teman nah ini kita keluarkan dulu 2 tutup botol kita ukur supaya takarannya pas nah lalu kita tambahkan dengan PSB yang sudah jadi ini jadi kita tambahkan biang PSB yang sudah jadi ke dalam PSB yang masih berwarna putih ini cukup 2 tutup botol saja tidak usah banyak-banyak nah setelah itu kita kocok agar tercampur dengan rata PSB yang putih ini yang tadi kita keluarkan sedikit kita tambahkan saja ke PSB yang sudah jadi ini jadi tidak ada yang terbuang nah lalu kita kocok teman teman ini kita lihat setelah saya tambahkan 2 tutup botol biang PSB masuk sudah ada perubahan warna walaupun baru sedikit teman teman nah ini akan kita jemur lagi supaya nanti bisa akan cepat berubah warna itu si putih sudah saya gantung lagi teman teman ya sudah kita jemur jadi biasanya setelah kita menambahkan biang PSB yang sudah jadi biasanya 1 hari saja kita jemur sudah berubah warna ini setelah 3 hari saya jemur setelah 3 hari kita menambahkan biang PSB ke dalam si putih kemarin ya yang PSB belum jadi itu kita lihat dari dekat ini si putihnya sudah berubah jadi agak merah teman teman ini sudah agak kental berwarna merah muda ini prosesnya sudah 3 hari kemarin pada hari pertama itu sudah mulai berubah warna tapi tidak sempat saya ambilkan video ini hari ketiga penjemuran jadi kalau macam kita buat PSB ada beberapa botol yang belum berubah warna atau tetap masih putih warnanya itu jangan dibuang jadi cukup kita menambahkan biang PSB yang sudah jadi nanti akan berubah warna setelah kita jemur dalam waktu 2-3 hari teman teman jadi sangat simpel untuk cara pembuatan PSB ini atau bakteri fotosintesis silakan simak di video sebelumnya teman teman untuk lebih jelasnya itu ada linknya di atas nah terus untuk cara pemakaiannya kebetulan kemarin banyak teman teman yang bertanya di kolom komentar nah PSB ini untuk campuran dengan air itu tergantung dari kekentalannya teman teman semakin lama kita jemur semakin PSB ini akan semakin mengental jadi tergantung kekentalannya bisa kita campur dari mulai 50 liter air sampai 100 liter air untuk 1 liter PSB nah nanti akan kita perjelas di video selanjutnya cara pemakaiannya terima kasih selamat menikmati